Intro Selamat datang di pertemuan minggu keempat Advanced Native Mobile Programming Materi kita hari ini adalah tentang MVVM Model View, View Model Architecture Nah sebelum saya masuk ke MVVM Kita perlu memahami dulu Konsep dasar tentang Life Cycle Dan Life Data Kemudian kita lanjutkan dengan MVVM Activity Life Cycles Seperti yang Anda lihat diagram di sini Ini sudah pernah Anda tahu di metakuliah Native Mobile Programming Sebenarnya Life Cycle adalah Kumpulan dari metode-metode callback Atau metode yang akan ditrigger Jika suatu kondisi terjadi pada Activity tersebut Misalkan aktivitinya dalam kondisi stop Maka metode ini akan dipanggil Aktivitinya dalam posisi on create Maka aktivitinya, metode on create-nya akan dipanggil Dan seterusnya Jadi setiap metode yang anda lihat di sini Merupakan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada sebuah activity Dan Life Cycle maksudnya adalah kita bisa lihat alurnya Dari on create ketika Activitinya diciptakan On start On resume Dimana on resume ini Apapun layout yang terpasang Itu akan kelihatan di layar smartphone user Kemudian on pause Kemudian on stop ini Kondisi di mana Layarnya sudah tidak terlihat Digantikan oleh aplikasi yang lain Dan on destroy adalah benar-benar Activity tersebut hilang dari background process Selain activity Fragment juga punya Life Cycle-nya sendiri Kita akan lihat Fragment sedikit lebih kompleks daripada activity Karena sekali lagi Fragment harus di attach dulu Maka di sini ada on attach Kemudian sisanya sampai ke bawah itu Sama dan mirip dengan activity Kemudian dalam kondisi sebaliknya Sebaliknya ada on pause, stop, dan seterusnya Ini juga sama dengan activity Fragment harus di attach Artinya dia harus memiliki Atau dicantolkan pada sebuah activity Agar fragment tersebut dapat bekerja Oke Nah Setelah Anda tahu Tentang Life Cycle dari activity dan fragment Dan kita seringkali Meng-override fungsi-fungsi yang ada tersebut Untuk melakukan hal-hal tertentu Program-program tertentu Yang terjadi pada saat state-nya muncul Misalkan Anda bikin game Pada saat on pause atau on stop Anda harus Mem-pause game-nya Misalkan mematikan musiknya Atau mem-pause musiknya Menghentikan sementara animasi dan sebagainya Dan ini Anda harus lakukan secara manual Selain itu ada berbagai macam Mikro-management yang kompleks Dari Life Cycle yang Anda lihat tadi ya Saya hanya tunjukkan empat Tapi sebenarnya ada banyak ya Mikro-management yang seringkali kita hadapi Yang pertama adalah handle Asynchronous calls Jadi misalkan Anda punya Suatu Res API Dan Anda punya suatu Activity yang bertugas untuk Connect ya Untuk mendapatkan data dari Server melalui Res API Maka kita biasanya menggunakan Suatu library ya Library misalkan retrofit atau Volley Dimana library ini bekerja secara Asynchronous Artinya dia bekerja di Threat yang berbeda Sehingga karena bekerja di Threat yang berbeda Kita harus memastikan ya Ketika selesai Calls-nya Asynchronous calls-nya selesai Maka kita memastikan Programnya Masih berjalan dengan baik Dan resource yang dipakai itu Harus dihapus ya Diclearkan Oke Dan kita harus handle itu semua Misalkan membaca JSON object yang Di return dari hasil Hasil Asynchronous calls Dan sebagainya Oke Jadi Cukup complicated Yang dilakukan Apabila Anda banyak Bekerja dengan Asynchronous calls Kemudian handle Configuration changes Setaukah Anda bahwa Kalau Kita merotate device Merotate Aktivitinya Smartphone kita Kita rotate dari Portrait ke landscape Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Aktiviti tersebut akan Di destroy Kemudian di recreate ulang Sehingga semua Konfigurasi Yang terkait dengan user interface Itu Anda harus lakukan kembali Misalkan Anda sudah terlanjur Mendisible button Lewat program nih ya Atau Anda melakukan checkbox Lewat program Mengisi data Dan seterusnya Anda harus melakukan itu kembali Ketika Terjadi Configuration changes Ini satu contoh Yakni Rotate Tapi sebenarnya ada banyak lagi Contoh yang lain Data update Itu maksudnya adalah Setiap kali Kita memunculkan Atau kembali Ke on resum Dari posisi on stop Atau on resum Kita harus memastikan Meng-offrate program On resum tersebut Untuk Mendapatkan data terbaru Sebagai contoh Anda punya daftar Mahasiswa Sebuah recycler view Berisi daftar mahasiswa Kemudian Anda Berpindah aplikasi yang lain Kemudian Anda kembali lagi Baiknya adalah Kita merefax Mendownload ulang Mereload ulang Data di resum View Dengan yang terbaru Dan itu dilakukan Secara manual Kemudian ada lagi Yang paling umum Yaitu memory leak problem Memory leak problem ini Muncul gara-gara Kita Mealokasikan Memory sekian Pada suatu objek Tetapi kita lupa Untuk menghapus Atau membebaskan Memory tersebut Sehingga Hal ini akan bertumpuk Sampai Mempengaruhi Performa aplikasi Ya Contoh paling gampang Adalah kita Mau create objek Lupa kita destroy Atau kita Mempunyai banyak sekali Objek di dalam Backstack Ya Seringkali kita Apa namanya Flow-nya Kita kita Pahami dengan baik Sehingga Setiap kali Ada Navigasi Kita nge-create Aktivity baru Kita nge-create fragmenter Baru dan seterusnya Sehingga di backstack Akan numpuk Numpuk Eventually Pada akhirnya Akan pengaruh juga Ke performa aplikasi Oke Nah Adakah cara Untuk mengatasi itu Semua Ya Melalui Jetpack library Google Memunculkan Memperkenalkan Yang namanya View model Ya View model ini adalah Kelas yang Apa intinya Punya Hanya punya Satu Life cycle besar Ya Hanya punya satu Life cycle besar View model ini Mengengkapsulasi Data Dari UI Ya Jadi view model ini Memisahkan Memisahkan Data Dan UI UI di handle oleh Aktivity dan fragment Sedangkan data Akan di handle oleh View model Sehingga Apabila Something happen Ya Dengan activity Entah itu On create On start On destroy Apalagi ya Dan seterusnya Maka data Yang Anda punya Yang Anda sudah download Yang sudah ada fetch Itu aman Gitu ya Tinggal dipasang kembali Kedalam activity Sesuai state-state Yang diinginkan Oke Jadi View model Hanya memang Hanya satu Life cycle Tapi dia aware Dia tahu Activity Sedang ngapain Bagaimana Sedangkan On create On start Dan seterusnya Oke Dan View model ini Punya satu Method saja Untuk meng-handle Semuanya Nanti kita lihat contohnya Dia cukup punya Satu method Untuk meng-handle Semuanya Begitu ya Nah Oke View model Seringkali memiliki Yang namanya Live data Di dalamnya Semacam Objek Yang Bersifat Observable Jadi live data Ini adalah Objek yang Observable Artinya Objek ini Bisa memancarkan Meng-emit Value Atau data Ya Jadi si objek Live data ini Bisa memancarkan Atau mengeluarkan Meng-outputkan Data Dan Siapa yang bisa Menerima Menerima update Datanya Mereka yang menerima Update data ini Disebut sebagai Observer Jadi observers ini Dicantalkan Di-attach Kedalam objek Live data Atau observable ini Dan siap Untuk menerima Update Begitu ya Kurang lebih Jadi observable Memancarkan Data Observer Siap menangkap Data yang Dipancarkan Tersebut Sebagai contoh Anda bisa lihat Di gambar ini Ada sebuah Live data Yang dia Disupply Dari View model View model Yang tadi Saya sebutkan Entah itu Dari external Sources Atau internal Sources Kemudian Berbagai macam Observer Di-attach Ke dirinya Di-attach Ke dirinya Maka Observer ini Akan menerima Update Dari live data Pada saat Observernya Berganti State Entah itu State on stop Dan sebagainya Or nirsan Dan sebagainya Dia akan menerima Data dari Live data Oke Jadi ini Kondisinya Teman-teman Kemudian Live data Merupakan Data holder Class Dia berisi Akses ke Data class Biasanya Dan Live data Hanya memberi update Untuk Observer Yang sedang aktif Kalau Anda lihat Di sini Yang dikasih update Cuman yang Observer 1 Karena kondisinya aktif Observer 4 Kondisinya juga aktif Resume Belum Masih terlihat di layar Maksudnya Kemudian Observer 5 Juga masih aktif Yang tidak dapat update Adalah yang State-state Seperti pause Dan destroy Tidak dapat update Dari live data Oke Nah keunggulan Dari live data Ini adalah No memory leaks Seperti Anda tahu Anda tidak perlu Pusing untuk Menghandle Melepaskan Memori Memang Android Sudah punya garbage collector Tetapi Ada kalanya Ini Adalah Gak paham Apakah Objek ini Masih dipakai atau tidak Dengan adanya Live data Dimana memisahkan Akses ke data Dan UI Dipisahkan Maka Semuanya di handle Oleh View model itu Oke Sehingga Tidak terjadi Memory leaks Dan Yang kedua Always up to date data Setiap kali ada State changes Di sini Ada perubahan state Maka Si observer Akan menerima Data terbaru Oke Dan tentu saja Kita Memanage Configuration changes Seperti yang saya katakan Sebelumnya Oke Jadi Anda tidak perlu Khawatir Harus Meng-override Semua state Yang ada Untuk Meng-handle Semuanya Ya Tidak usah Melakukan itu Oke Nah Sekarang Dari pemahaman yang tadi Saya akan recap sedikit Jadi kita tahu Bahwa Android itu Punya life cycle Dan life cycle Ini berhubungan Dengan alur program Kita mulai Dari aktivitinya Hidup Dapat data Nongol di layar Hingga mati Itu ada life cycle Dan ini Dulu kita Programnya Sangat kerepotan Sekali Untuk meng-handle Semua state Yang ada Dan ada Solusi yang lain Yakni Menggunakan View model Yang memisahkan Antara UI Dengan data Dan di view model Itu mengandung Yang namanya Life data Dimana kita Bisa mencantaukan Observer Observer ke dalam Life data Untuk menerima update Seperti itu ya Simpelnya Nah Ini ada kaitannya Dengan MVVM Yang akan kita pelajari Yakni Model view View model Architecture Ya Apa itu Sebelumnya Ya Dahulu Sebelum ada MVVM Artinya Sebelum kita tahu MVVM Biasanya kita Memprogram Menggunakan Single activity Dan semuanya Kita handle Itu ya Dalam satu Kelas activity ini Handle UI Handle Input output Handle Akses ke server Dan sebagainya Kita lakukan Semuanya Kedalam satu kelas Dan ini Biasanya dikenal Sebagai Guard object Istilahnya seperti itu Problemnya Dengan cara Seperti ini adalah Susah untuk Di maintain Susah untuk Di manage Ya Apalagi Susah untuk Di expand Fitur-fiturnya Karena semua Programnya Tercampur Jadi satu Sehingga akan Menyulitkan kita Sendiri Untuk Mengekspan Atau membuat Ini lebih Modular Ya Sulit sekali Untuk Kedepannya Oke Nah MVVM Architecture Ini merupakan Suatu Apa ya Istilahnya Suatu Cara Untuk Membuat Struktur program Kita Itu punya Kelebihan Kelebihan Dalam arti Memisahkan Business Business UI Logic Business Logic And UI Logic Artinya Data Dan View Tampilan Itu terpisah Yang satu Mungkin di handle Oleh activity Fragment Untuk UI Sedangkan Datanya di handle Oleh tempat Yang lain Di view Model Nah Dengan Memisahkan Ini Kita Bisa Bekerja Secara Modular Kita Bisa Meminis Mencoba Program Di level Level Yang Lebih Modular Sebelum Benar-benar Diimplementasikan Keseluruhnya Oke Jadi Itulah Latar belakang Menapa Ada MVVM Sebenarnya Ini bukan Benda baru Sudah lama Cuman Dengan Adanya Live Data Yang baru Merupakan Opten View Model Dengan View Model Dan Live Data Yang baru Ada Di Android Jetpack Ini Memunculkan Kesempatan Kita Untuk Membuat Aplikasi Yang MVVM Banget Oke Dan MVVM Ini Berhubungan Dengan View Model Dan View Model Oke Apa Itu View Model Dan View Model Kita Mulai Dengan View Dulu Jadi View Apapun Yang Kamu Lihat Di Layar Dan Sesuatu Yang Berisa Berinteraksi Dengan Misalkan Kayak Aplikasi Quiz Kemarin Kita Bisa Klik Klik Ganti Text Nambah Nilai Dan Sebagainya Itu Namanya UI Logic Sehingga Hal-hal Semacam Itu Dinamakan View Kemudian Apa Itu Model Model Adalah Kelas Yang Tidak Kita Bisa Lihat Secara Visual Tapi Biasanya Dipakai Sebagai Blueprint Data-data Yang Kita Ambil Melalui Berbagai Macam Sources Entah Itu Melalui REST API Atau Melalui Internal Database Sedangkan Yang Terakhir Ada View Model View Model Ini Berhujung Untuk Mengimplementasikan Data Dari Model Agar Siap Dipakai Oleh View Jadi Kita Prepare Datanya Untuk View Agar View Dapat Menampilkan Data Tersebut Ke Aplikasi Bisa Dilihat User Dan Secara Digambarkan Seperti Ini Jadi Apapun Yang Berhubungan Dengan UI Kita Sebut Sebagai View Dan Ada UI Controller Maksudnya Ini adalah Sesuatu Yang Mengatur UI Statenya Misalkan Mengganti Button Menjadi Disable Mengisi Text View Dan Sebagainya Itu Dilakukan Di Sini Kemudian Kita Punya Model Model Yang Apa Namanya Bisa Memperoleh Data Dari Internal Database Apapun Dari External Database Dalam Bentuk Webservice REST API Seperti Yang Dilihat Di Sini Kalau Di Internal Bisa Dapat Dari SQLite Dengan Data Access Object Dan Data Tersebut Akan Di Attach Kedalam Live Data Live Data Dalam Sebuah View Model Bisa Lebih Dari Satu Bisa Lebih Dari Satu Misalkan Live Data Tentang Student Live Data Tentang Teacher Live Data Yang Bisa Kita Pasang Di Sini Live Data Ini Kemudian Bisa Dicantokan Atau Di Attach Ke Observer Observer Jadi Observer Sendiri Bisa Ada Banyak Cuma Satu Yang Bisa Menghubungkan Dirinya Dengan Live Data Dan Siap Untuk Menerima Update Itu Yang Terjadi Di MVVM Architecture Oke Jika Anda Bingung Kita Akan Langsung Aja Mencoba Tutorial Ya Mengubangkan Project Yang Menggunakan MVVM Architecture Oke Nah Di tutorial Kali Ini Kita Akan Mencoba Contoh Klasik Jadi Maksudnya Adalah Kita Punya Reset View Berisi Card Dan Ada Detail Kalau Diklik Larinya Kesini Tidak Ada Aneh Dengan Ini Kita Sudah Pernah Bikin Semacam Ini Tapi Tanpa Menggunakan MVVM Nah Melalui Tutorialnya Saya Akan Jelaskan Apa Namanya Bagaimana MVVM Ini Bisa Mempermudah Anda Dengan Cara Memisahkan Business Logic Dan Presentation Logic Dengan Baik Sehingga Pengembangan Ketepannya Bisa Lebih Mudah Oke Pertama Pertama Dilakukan Buatlah Project Baru Beri Nama ADV Week 4 Gunakan Default Project Saja Jadi Tinggal Text Dan Finish Kemudian Jangan Lupa Create A new GitHub Repo With Any Name Tergantung Selera Anda Kemudian Jangan Lupa Mengkonekkan Project Anda Ke GitHub Repo Tersebut Dan Lakukan Commit Dan Push Kenapa Karena Di akhir Kuliah Ini Saya Memberi Kalian Homework Yang Harus Dikerjakan Dan Anda Wajib Untuk Commit Dan Push Agar Bisa Dinilai Oke Hal Pertama Yang Kita Lakukan Setup Dependency Seperti Minggu Pertama Sebelumnya Kita Lakukan Ini Agar Bisa Memudahkan Kita Akses Objek Yang Ada Oke Langsung Aja Dibuka Di Gradle Tambahkan Disini ID Kotlin Android Extensions Oke Kemudian Anda Lakukan Hal Yang Sama Untuk Ini Untuk Apply Plugin Android Navigation Save Arguments Ke Bundle Gradle Anda Untuk Mempercepat Anda Bisa Copy Paste Dari Slide Lalu Anda Paste Kesini Apply Plugin Android Navigation Save Kotlin Lakukan Hal yang Sama Kali Ini Untuk Ini Build Gradle Yang Project Build Gradle Yang Project Anda Akan Copy Paste Ini Silahkan Di Copy Paste Dulu Kemudian Anda Pasang Di Sini Oke Tekan Signal Tunggu Proses Gradle Selesai Saya Sambil Lanjut Ya Yang Pertama Kita Akan Membuat View Layout Projek Yang MVVM Sebaiknya Dibentuk Demikian Rupa Agar Strukturnya Jelas Dan Rapi Yang Saya Maksud Adalah Sebaiknya Kita Membuat Yang Namanya Folder Folder Atau Disini Kita Namakan Package Model View Sehingga Kita Bisa Menempatkan File Tersebut Sesuai Dengan Maksudnya Oke Langsung Aja Anda Buka Di Project Explorer Untuk Membuat Folder Baru Anda Lakukan Klik Kanan Pada Nama Packagenya Kemudian New Package Ketik Model Enter Lakukan Lagi New Package Ketik View Lakukan Lagi New Package Ketik View Model Oke Jadi Kita Menciptakan Directory Di dalam Apa namanya Ini Package Yang sudah Ada Oke Nah Main Activity Sendiri Kalau Anda Lihat Kita Akan Pindahkan Karena Main Activity Ini Handle UI Berhubungan Dengan UI Maka Harusnya Dia Diletakkan Di dalam View Package Oke Bagaimana Cara Memindahkannya Cukup Mudah Anda Tinggal Drag Main Sorry Bukan Ini Main Activity Anda Masukkan Drag Diklik Tahan Kemudian Didrag Masuk Ke View Nanti Muncul Semacam Refactor Move Here Anda Jangan Kota Atik Sudah Tinggal Pencet Refactor Aja Pake Default Pencet Refactor Kemudian Nanti Main Activity Akan Menggunakan View Namun Ada Sedikit Bug Di Sini Dimana Tampilan View Project Kita Itu Tidak Berubah Coba Saya Pindah Dulu Kemudian Saya Pindah Lagi Pak Pak Mas Sorry Bukan Project Tapi Android Klik Pak Nah Masih Masih ada Disini Nah Untuk Mengatasinya Problem ini Walaupun Sudah Benar Packagenya Kita Lakukan Rebuild Build Rebuild Project Oke Ditunggu Sebentar Oke Setelah Rebuild Selesai Anda Akan Melihat Bahwa Activity Main Activity Sudah Masuk Ke Dalam View Oke Langkah Berikutnya Adalah Kita Mau Bikin Dua Fragment Seperti Contoh Tutorial Di Awal Bahwa Kita Mau Bikin Recycler View Sudden List Dan Detailnya Maka Kita Perlu Dua Fragment Langsung Aja Anda Klik Kanan Oke Sekali Lagi Fragment Sama Dengan Activity Yang Biasanya Berhubungan Dengan UI Berarti Fragment Merupakan View Di Sini Klik Kanan New Fragment Blank Oke Kita Beri Nama Student List Fragment Yang Pertama Student List Fragment That Finish Lakukan Lagi Klik Kanan New Fragment Blank Student Detail Fragment Oke Pencet tombol Finish Kita Lakukan Beberapa Cleanup Seperti biasa Kalau Menggunakan Navigation Graph Terutama Kita Tidak Perlu On Create Termasuk Component Object Kita Tidak Pakai Delete Oke Dan Anda Bisa Tambahkan On View Created Kita Butuh Itu Nanti Biarin Biarin Aja Padanya Seperti Ini Kemudian Saya Buka Student List Fragment Melakukan Hal Yang Sama Melakukan Cleanup Oops On Create Dihapus Dan Component Object Kita Hapus Oke Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Mengatur Layout Kita Start Dengan Student List Layout Jadi Anda Silahkan Buka Di Student List Layout Yang Ini Yang Masih Dummy Masih Kosongan Hapus Text View Kemudian Letakkan Atau Jangan Diletakkan Anda Masuk Ke Quote Dulu Anda Masuk Ke Quote Tunggu 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 Maaf Balik Ke Design Dulu Anda Daruk Aja Yang Constrain Layout Kedalam Frame Layout Constrain Layout Disini Lalu Saya Mau Nambahkan Layout Baru Namanya Swipe Refresh Layout 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 Yang Baru Ini Gunanya Untuk Mengancapsulate Layout Dan Menambahkan Fitur Vertical Swipe Jadi Kalau kita Melakukan Swipe Secara Vertical Akan Muncul Loading Bar Yang Bertujuan Untuk Melakukan Lazy Load Men Refresh Data Terbaru Dari Server Oke Kita Akan Pakai Itu Tidak Di Minggu Ini Tapi Di Minggu Selanjutnya Oke Jadi Yang Dilakukan Adalah Anda Ketik Swipe Refresh Apakah Ini Swipe Refresh Layout Match Parent Dan Match Parent Dan Ditutup Seperti Ini Lalu Yang Bagian Tools Konteks Ini Saya Bisa Cut Langsung Kesini Kemudian Sebenarnya Tidak Dikat Tidak Apa Ya Biar Frame Layout Oke Kemudian Di Dalam Swipe Refresh Layout Kita Copy Paste Dikat Dikatakan Post Layout Jadi Post Layout Masuk Kedalam Sini Di Upgrade Oleh Swipe Refresh Layout Buka Dan Swipe Refresh Layout Tutup Di Design View Dikat Berubah Dimana Post Trang Ada Di Swipe Refresh Layout Kemudian Kita Akan Menambahkan Beberapa Item Seperti Yang Saya Katakan Swipe Refresh Layout Itu Merupakan Layout Yang Menghandle Ketika Kita Swipe Down Yang Akan Muncul Progress Bar Dan Biasanya Dipakai Untuk Loading Data Terbaru Dari Server Oke Kita Pasang Recycler View Progress Bar Dan Error Anda Cari Recycler View Masukkan Ke Layar Tekan Tombol Magic Wand Kemudian ID Dirinim Sebagai Rack View Enter Refactor Kemudian Kita Cari Progress Bar Progress Bar Anda Drag Layar Oke Kita Cantolkan Ke Kanan Cantolkan Ke Kiri Dan Cantolkan Ke Atas Dan Ke Bawah Supaya Dia Rata Tengah Oops Hilang Sebentar Oke Ini Keliru Yang Tolongannya Di bawah Sini Nah Oke Kita Kasih Nama Progress Load Progress Perload Ini Akan Muncul Loading Akan Muncul Apabila Datanya Belum Selesai Di Load Jadi Sedang Loading Data Dari Server Biasanya Kita Main Volley Tarik Data Dari Server Kita Tampilkan Loading Kemudian Kita Tampilkan Error Text Disini Apabila Terjadi Sesuatu Pada Saat Proses Loading Entah Internet Mati Atau Servernya Rusak Kita Tidak Benar-benar Menampilkan Error Penyebab Errornya Tapi Paling Enggak Menampilkan Pesan Error Seperti Yang Dari Disini Error While Loading Data Error While Loading Data Kita Beri ID Dxt Error Impactor Ini adalah Layout Kita Untuk Student List Fragment Nanti Nanti Akan Berisi Data Student Nah Seperti Anda Tahu Bahwa Recycler View Butuh Satu Objek Lagi Layout Untuk Masing Individual Item Yang Ada Oke Langsung Aja Kita Buatkan Anda Masuk Ke Res Masuk Ke Layout Klik Kanan New Layout Resource File Dan Kita Beri Nama Student List Item Student List Item Dengan Root Constraint Pencet OK Kita Akan Bikin Semacam Ini Jadi Kita Drag And Drop Card View Kedalamnya Dan Di Dalam Card View Kita Taruh Constraint Layout Dan Di Dalamnya Kita Letakkan Image View Oke Anda Pilih Avatar Sembarang Kemudian Oke Kita Kasih Jarak Card Terlalu Mepet Anda Klik Card Anda Cantolkan Ke Kiri Kanan Ke Atas Dan Ke Bawah Dimana Kita Beri Space Misalkan 16 16 Dan Ini Juga 16 Serta Yang Bawah Juga 16 Oke Nah Jadinya Dia Rata Tengah Begini Nah Demikian Juga Image View Ini Lupa Dicantolkan Kiri Kertas Dan Bawah Oke Anda Lihat Card Saya rasa Masih Kurang Rounded Kurang Rounded Menurut Material Design Maksimal Cut Corner Radius Itu 8 Dp Di Atas 8 Dp Maka Anda Akan Terlihat Tidak Resmi Tidak Serius Lebih Kasual Oke Selain Cut Rounded Kita Juga Mau Kasih Elevations 2 Dp Ada Bayangan Sedikit Kalau Memang Dirasa Kurang Anda Bisa Nambahkan Kita Taruh Dua Text 1 2 Dan Sebuah Button Kita Pasang Dulu Text View Yang Atas Ke Atas Dan Di Samping Gambar Kita Kasih Jarak 8 Dan 16 Oke Text View Yang Atas Ini Adalah TXT ID Factor ID Atau NRP Student 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 ID Oke Kemudian Text View Yang Kedua Nanti Kita Gantikan Dengan Nama Student Oke Sekasih Jarak Juga 8 8 Eh Sorry 16 Nah Kemudian Kita Besarkan Di Bolt Dan Kita Besarin Terlalu Besar 18 Oke Nah Ini Kita Ganti Jadi Student Name DXT Name Terakhir Kita Pasang Buttonnya Tempalkan Ke Kanan Tempalkan Ke Bawah Dan Tempalkan Ke Atas Jarak Ke Kanan 8 Jarak Ke Bawah 8 Oke Saya Rasa Demikian Kemudian Kemudian Ini Adalah Button Detail Jadi Kita Ganti Textnya Jadi Details Kemudian Buttonnya Saya Ganti Detail Oke Nah Saya Ganti Julus Style Menjadi Outline Button Material Material Design Outline Button Oke Detail Nah Sudah Oke Kita Sudah Punya Student ID Cuman Satu hal Terakhir Yang perlu Kita Lakukan Adalah Men Adjust Goal Strain Layout Yang Paling Atas Kita Adjust Hit Jangan Jangan Match Parent Tetapi Web Content Jadi Sesuai Tinggi Dari Cost Layout Yang Parent Ini Setinggi Card 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 Ini Nanti Akan Dirender Ke Recycle View Yang Ada Di Sini One By One Dari Yang Atas Ke Bawah Oke Itu Student List Layout Sekarang Kita Pindah Ke Student Detail Layout Yang Memuat Informasi Yang Lebih Lengkap Dari Seorang Mahasiswa Kalian Open Yang Namanya Student Detail Hapus Text View Masukkan Constrain Layout Dan Kita Mulai Dengan Image View Contohkan Ke Kiri Contohkan Ke Kanan Contohkan Ke Atas Baik Kita Tambahkan Text Input Layout Oke Saya Akan Attach Di bawah Image Kemudian Kita Kasih Jarak Kita Kasih Margin Di Sebelah Atas Kiri Dan Kanan Ya Seperti Ini Misalkan Kemudian Yang Paling Penting Dari Text Input Layout Adalah Edit Text Yang Ada Di Dalam Jadi Yang Di Dalam Itu Kita Bisa Beri ID Misalkan TXT ID Kemudian Kita Tidak Menggunakan Hint Yang Dari Edit Text Tapi Kita Menggunakan Hint Yang Ada Di Text Input Layout Jadi Kita Ketik Student ID Hint Animation Kita Centang In Enable Kita Centang Sekaligus Style Kita Ubah Menjadi Outline Box Supaya Kelihatan Garis Border Dari Text Oke Anda Lakukan Ini Beberapa Kali Sudden Name Berupdate Phone Tapi Jangan Di Copy Paste Karena Akan Bermasalah Terutama Waktu Anda Mengedit ID Mengganti ID Nah Sebaiknya Didak Copy Paste Tapi Anda Lampu Secara Manual Oke Saya Akan Skip Hingga Hasil Akhirnya Sementara Itu Anda Silahkan Kerjakan Oke Sudah Selesai Saya Sudah Membuat Empat Buah Edit Text Dengan Text Input Layout Sebagai Wrappernya Kemudian Seberikutnya Kita Mau Pasang Button Button Untuk Update Walaupun Di Tutorial Hari Ini Kita Masih Belum Memberikan Program Apapun Untuk Button Ini Tapi Kita Sudah Siapkan Agar Nanti Bisa Dipakai Di Tutorial Minggu Selanjutnya Kita Cari Jarak Dan Kita Beri ID Button Update Defector Oke Ini dia Layout Dari Fragment Student Details Kita Lanjutkan Slide Setelah Anda Membuat Layout Student List Dan Student Detail Sekarang Kita Hubungkan Menggunakan Navigation Graph Oke Jadi Anda Buka Project Kita Seperti Seperti Yang saya Jelaskan Minggu Kedua Mengenai Navigation Graph Jadi Anda Bikin Android Resource File Disini Kemudian Kita Ketik Namanya Main Navigation Navigation Bebas Namanya Boleh Resource Tab Kita Pilih Navigation Tentu Saja Tekan Oke Nanti Anda Diminta Menambahkan Dependensi Seperti Biasa Untuk Menggunakan Navigation Graph Anda Harus Menambahkan Beberapa Library Ini Tekan Oke Untuk Membuat Atau Menjalankan Gradle Build Prosesnya Membangun Gradle Build Nah Kita Tunggu Sejenak Oke Sudah Selesai Kita Masukkan Dua Destination Yang Pasti Adalah Student List Fragment Kemudian Ini Anda Lihat Preview Unavailable Ini Saya Duga Karena Kita Menggunakan Swap Refresh Layout Manager Yang Masih Belum Benar Ditampilkan Disini Masih Nge-bug Jadi Harapannya Nanti Di Versi Versi Android Studio Selanjutnya Ini Bisa Blank Seperti Ini Bisa Kelihatan Oke Nah Kita Bikin Arrow Dari Student List Fragment Menuju System Detail Fragment Dan Seperti Biasa Arrow Yang Ini Kita Ganti Menjadi Action Menuju Ke Mana Menuju Ke Student Detail Atau Anda Mau Singkat Dengan Action Detail Boleh Enter Refactor Dan Kita Lakukan Rebuild Rebuild Project Agar Shape Argumennya Membuatkan Class Dan Method Untuk Handle Hero Ini Oke Nah Sambil Menunggu Selesai Build Yang Berikutnya Adalah Kita Harus Menyiapkan Host Fragment Biasanya Kita Pakai Layout Activity Disini Kita Menggunakan Main Activity Gampang Saja Kita Tinggal Men Drag And Drop Yang Namanya Fragment Host Jadi Dibuka Activity Main XML Kita Hapus Default Word Kemudian Kita Akan Mencari Yang Namanya Host Nav Host Fragment Masukkan Ke Dalam Sini Pilih Manifigations Tekan Oke Tekan Magic Bond Supaya Dia Di Fullscreen Di Attach Dan Di Ghost Renong Kita Beri Nama Host Fragment Host Fragment Oke Refactor Oke Selesai Kemudian Nah Itu Adalah View-view Yang kita Buat Kalau Anda Lihat View kita Isinya Main Activity Yang punya Navigation Host Ini Kemudian Ada Student List Fragment Dimana Student List Fragment Ini Punya Recycler View Punya Progress Bar Yang loading Dan Error Text Nanti Kita Akan Main Visibility Aja Kalau Memang Loadingnya Selesai Kita Invisible Kalau Ada Error Kita Visible Seperti Itu Dan Yang Terakhir Nanti Dali Liris Ini Akan Muncul Yang Namanya Tombol Detail Kalau Tombol Detail Ini Diklik Maka Larilah Ke Fragment Student Detail Fragment Yang Tampilannya Seperti Ini Itulah View Kita Kurang Lebih Dan Alur Logika UI Seperti Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Model 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 Itu Simple Aja Biasanya Berupa Data Class Yang Merupakan Blueprint Dari Objek Yang Kita Kembang Buat Dan Model Bisa Berisi Lebih Dari Satu Kelas Sehingga Disini Kita Bikin File Bukan Kelas Nanti Di Jalanya Bisa Berisi Terdiri Beberapa Kelas Kaligus Oke Langsung Klik Kanan Di Model Ini New Code In Class File Pilih File Kemudian Kita Ketik Model Tekan Enter Tentu Ada Dikasih Halaman File Yang Kosongan Langsung Kita Buat Data Class Student Oke Kurung Buka Kurung Tutup Nah Kita Isikan Berbagai Macam Ini Atribut Berbagai Macam Variable Di Dalamnya Mulai Dari ID Name Yang Akan Mengikuti Dengan UI Yang Anda Sudah Buat File ID String Tanda Tanya Artinya Bisa Null Begitu Kemudian File Name String Juga File BOD Bird Of Date String Juga File Apa lagi Phone String Juga Dan Yang Terakhir Adalah URL Fotonya For Foto Url Oke Sudah Ya Oke Saya Menggunakan String Semua Agar Memudahkan Kita Waktu Membaca Data Dari Tala Dari JSON Misalkan Ya Untuk Memudahkan Kita Kalau Misalkan Anda Mau Mengganti Mengganti Jadi Do Belong Dan Sebagainya Ya Silahkan Tidak Masalah Atau Anda Lakukan Nanti Dengan Sistem Konversinya Dengan Parsing Anda Bisa Lakukan Itu Oke Nah Seperti yang Anda Ketahui Bahwa Kalau Anda Bermain-main Dengan RecyclerView Maka Anda Wajib Membuat Adapter Adapter Ini Semacam Jembatan Penghubung Antara UI RecyclerView Dan Datanya Sendiri Datanya Berupa Re-list Biasanya Nah Kita Akan Buat Adapter Ini Berupa Kelas Biasa Nah Pertanyaannya Kita Buat Di mana Ternyata Kita Buatnya Di view Bukan Di model Ya Kenapa Karena Adapter Ini Punya Program Punya UI Logic Yang Ngatur Kampilan Juga Contohnya Nanti Ada Tombol Detail Yang Bisa Diklik Nah Itu Satu Part Of UI Dan Program Ada Di dalam Adapter Ini Dengan Demikian Adapter Merupakan Part Of View Bukan Part Of Model Klik Kanan New Kotlin Class File Anda Pilih Kelas Lalu Anda Beri Nama Student List Adapter Student List Adapter Kelas Ya Ini Selanjutnya Student List Adapter Ini Akan Menerima Data Berupa Release Yang Saya Katakan Tadi Agar Dapat Ditampilkan Kedalam List Call Student Student List Array List Of Student Jadi Array List Yang Berisi Data Student Tunggu Sebentar Oke Sebentar Import Nah Aman Ya Kita Mengimport Dari Package Yang Lain Student Nanti Student List Adapter Ini Akan Kita Extend Menjadi Adapter RecyclerAdapter Dot ViewHolder Nah ViewHolder Ini Kelas Minta Sebuah Kelas Yang Akan Bertujuan Untuk Menghandle Item Per Item Yang Ada Di Dalam RecyclerView Menghandle Interaksinya Menghandle Tampilannya Dan Sebagainya Nah Daripada Membuat Kelas Baru Untuk Mengakomodasi Hal Tersebut Disini Kita Bisa Gunakan Yang Namanya Inner Class Kelas Dalam Kelas Kita Buat Kelas Student View Holder Dimana Dia Punya Variable View Sebagai Parameter Saya Import Dan Ini Kelasnya Diturunkan Dari Recycler View Dot View Holder Ini Kelas Kelas Biasa Dan Ada Satu Constructor Minta Object View Disitu Kita Bisa Mempasingkan View Yang Dimiliki Oleh Student View Holder Ini Kedalam Payaran Kelasnya Kedalam Payaran Kelasnya Seperti Ini View Holder Oke Kita Sudah Punya Inner Class Yang Akan Kita Pakai Untuk Membuat Extension Dari Sudden List Adapter Ini Kita Langsung Klik Titik 2 Untuk Membuat Turunannya Maksud Saya Membuat Diturunkan Dari Siapa Begitu Kita Ketik Recycler Recycler View Dot Adapter Nah Disitu Anda Bisa Lihat VH Artinya Dia Minta View Holder Dia Minta Bentuk View Holder Oke Jadi Tipenya View Holder Jadi Disini Kita Ketik Adjust Student View Holder Oke Student View Oh Sorry Kurang lengkap Bukan Student View Holder Termasuk Kelas Parent Ingat Ini Inner Class Dan Kita Mesti Nuliskan Kelas Bukan Kelas Parent Tapi Kelas Di Atas Berarti Di Depan Ini Sedikit Tulis Student List Adapter Dot Student View Holder Dan Kita Panggil Constructor Yang Kosongan Oke Ingat Ya Ini Kalau Di Kotlin Semuanya Ditulis Jadi Satu Baris Di Bagian Header Yang Dilakukan Disini Adalah Dia Langsung Si Adapter Ini Diturunkan Dari Recycler View Adapter Dan Langsung Memanggil Constructor Parent Oke Nah Kalau Dilihat Ada Ini adalah Kelas Abstract Artinya Ada Beberapa Member Function Yang Harus Di Implement Oleh Si Student List Adapter Cara Termudah Dan Tercepat Adalah Klik Student List Adapter Ini Lalu Tekan Alt Enter Atau Klik Bola Lampu Merah Ini Lalu Pencet Implement Members Pilih Semua Dengan Menahan Shift Tekan OK Nanti Anda akan Mendapatkan Tiga Buah Fungsi Baru On Create View Holder On 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 View Holder Dan Yang Terakhir Anda Punya Fungsi Get Item Count Yang Gampang Dulu Yang Get Item Count Ini Dipakai Untuk Mereturn Jumlah Student Yang Ada Di Dalam Relist Itu Sangat Mudah Sekali Tinggal Diketik Return Kemudian Relist Kita Student List Saya Copy Student List Dot Untuk Tahu Jumlanya Pakailah Size Dia Akan Kembalikan Integer Oke Nah Kita Langsung Lanjut Ke On Create View Holder Seperti Anda Dapatkan Materi Di Semester Sebelumnya Tentang Kotlin Juga Bahwa On Create View Holder Ini Bertujuan Untuk Melode Layout Memasang Layout Pada Setiap Item Item Yang Ada Di Dalam Recycler View Jadi Menggunakan Layout Yang Sudah Kita Buat Ini Yang Satu Biji List Ini Kita Akan Pakai Layout Ini Oke Kembali Lagi Kesini Langsung Kita Buat Objeknya Inflator Sama Dengan Layout Inflator Dot From Parent Parent Context Objek Kemudian Dengan Inflator Ini Kita Inflate Inflate Resourcenya Apa Root Mau di Attach Ke root Atau Tidak Oke Jadi Kita Ambil Resourcenya Dari R Dot T Ot Nah R Ini Ini Akan Error Ya Kita Alt Enter Supaya Di Import Kemudian Dot Nama Layout Per item Anda Ya Which is Student list item Yang ini ya Kemudian Kita Attach Kemana Ke parents Apakah Di attach Ke root Juga Tidak Gitu ya Lalu Anda Lihat Bahwa Fungsi Ongrade View Holder Ini Kembalikan Student View Holder Jadi Kita Akan Return Kan Oke Returnkan Student View Holder Dalam kurung View Belum ada View yang kita Buat Ya Tapi Di sini Fungsi Inflate Ini Dia akan Ngembalikan Object View Yang siap Kita tampung Di sini For V Sehingga Di sini Kita masukkan V-nya Beres Jadi Itulah Ongrade View Holder Tujuannya Untuk Loading Layout Student List Item That's it Dan Siap Untuk Di apa-apa Di OnBind View Holder Maksud Saya Di apa-apain Adalah Mengubah ID Dan Ini Sebaiknya Diberi Ini Teman-teman Sorry Ini Kenapa ID-nya Sama Oke Nanti Saya akan Perbaiki Ini Tolong Diberi Label Oke Teman-teman Saya Terpaksa Menghapus Dan Menambahkan Ulang Text Ini Karena Tadi Bermasalah Dengan ID-nya Yang Ngebug Jadi Gara-gara Saya copy Paste Itu Sehingga ID-nya Jadi Satu Combine Jadi Satu Dan Menyebabkan Error Saya Hapus Saya Drag ulang Dan Seperti Anda Lihat Ini adalah TXT ID Dan Ini adalah TXT ID Hati-hati Hati-hati Karena Kita Sudah Punya TXT ID Yang Lain Yang Ada Di Dalam Student Detail Sama-sama TXT ID Oke Kalau Mau Anda Bisa Pakai Nama Yang Berbeda Baik Ya Kita Lanjutkan Ke Bind View Holder Yang Tugasnya Adalah Untuk Melode Data Yang Sesuai Dari Release Student Dan Kita Pasang Atau Kita Rendernya Ke Dalam Layout Ada Dua Saja Tiga sebenarnya Yakni Foto Tapi Itu Nanti Aja Fotonya Minggu Depan Yang Kita Lihat Sekarang Ada NRP Atau ID Dan Nama Student Langsung Aja Disini Kita Gunakan Bantuannya Si Holder Ini Holder Kenapa Kita Perlu Holder Kalau Anda Lihat Sekali Lagi Di Student View Holder Ini Dia Punya Object View Dan Object View Sudah Didapatkan Dari Loading Layout Yang Ini Dimasukkan Lewat Sini Sehingga Si Holder Yang Ada Disini Punya Akses Terhadap Object View Yang Dia Miliki Yang Ada Disini Sehingga Dengan Kata Lain Kita Bisa Akses Berbagai Macam Item Yang Ada Di Dalam Termasuk Txt ID Hati Hati Yang Mana Ini Hati Hati Anda Pilih Yang Student List Item Dot Text Sama Dengan Kita Mau Beri Hati Yang Sesuai Dengan Cara Mengambil Dari Array Student List Saya Copy Dulu Array Student List Ini Berupa Array Pertanyaannya Array Index Keberapa Ada 0 Sampai 100 Kalau 100 Mahasiswa Nah Tahu Posisi Keberapa Itu Ada Disini Position Jadi Kita Passing Tanda Sini Dot ID Nah Seperti Itu Jadi Seperti Anda Ketau Band View Holder Ini Akan Dirender Sejumlah Data Yang Ada Di Dalam Student List Sehingga Dia Membutuhkan Posisi Di Render Posisi Ke 0 Posisi 1 2 Dan Seterusnya Dan Setiap Kali Rendernya Dijalankan Kita Mengganti Txt ID Text Oke Teman Lakukan Hal Yang Sama Untuk Nama Mahasiswanya Txt Name Hati-hati Disini Student List Text Student List Position Dot Name Oke On Bind View Holder Selanjutnya Kita Tambahkan Button Detail Kalau Button Detail Diklik Maka Lari Ke Fragment Student Detail Disitu Kita Lakukan Hal Yang Sama Holder View Dot Button Detail Dot Set On Click Listener Kemudian Kita Bikin Navigation Dot Find Navcontroller It Dot Navigate 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 kemana Navigate ke For action Yang kita Punya Kalau ada Di graph Kita Mau Navigate Dengan Mengakses Student List Fragment Ini Student Sorry Student List Fragment Tapi yang Direction Dot Nah Disitu Harusnya Ada Action Student Detail Kalau Enggak Ada Anda Harus Rebuild Agar Ininya Nama Action Student Detail Itu Bisa Kita Panggil Di Ini For Action Sebagai Method Yang Ada Di Kelas Student List Fragment Direction Yang Sudah Dibuatkan Oleh Save Arguments Kita Ketik Action Di Dalam Sini Selesai Oke Itulah Button Detail Listener Sekarang Berikutnya Adalah Kita Mau Tambahkan Suatu Fungsi Baru Namanya Update Student List Yang Tujuan Utamanya Untuk Refresh Data Yang Ada Di Dalam Release Student List Diganti Dengan Data Yang Baru Nah Kita Akan Lakukan Itu Di 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 Bawah Di Atas Di Atas Aja Fun Update Student List Cuman Ada Satu Parameter Biap Ini Data Yang Baru Kita Ketik New Student List Berupa List Ada Alasannya Kenapa Dia Pakai Array List Kita Pakai Apa Namanya List Biasa Sebelumnya Kita Clearkan Dulu Array List Yang Ada Dot Clear Kemudian Ada Kemudahan Kalau Anda Pakai List Ketika Ditransfer Ke Array List Kita Bisa Add All Add All Collection Of Student Disini Kita Ketikkan New Student List New Student List Ini Merupakan List Yang Pairnya Adalah Collection Jadi No Problem Ketika Dipanggil Add All Artinya Re-List Dari New Student List Akan Ditransfer Dikopikan Kedalam Student List Sehingga Student List Kita Berisi Data Terbaru Sedangkan Ini Untuk Mengosongkan Saja Nah Kalau Hanya Merubah Re-List Itu Tidak Akan Merubah Tampilan Di Dalam Recycler View Anda Perlu Panggil Fungsi Ini Notify Dataset Change Yang Akan Digunakan Untuk Merender Ulang Kembali Recycler View Oke Sehingga Recycler View Terubah Terupdate Dengan Data Yang Teraktual Itu Model Model Yang Model Dan View Yang Kita Sudah Buat Jadi Saya Rekap Jadi Model Kita Bikin Kelas Student Saja Satu BG Lalu Kita Di Dalam Student List Di Apa Adi Namanya Di Adapter Kita Siapkan Adapter Kita Siapkan Adapter Karena Mau Dikonekkan Dengan Recycler View Di dalam Adapter Kita Siapkan View Holder Dan View Holdernya Kita Sudah Set Agar Datanya Bisa Ditampilkan Sekaligus Membuat Listener Button Detail Dan Yang Pasti Yang Paling Penting Adalah Update Student List Agar Adapter Ini Bisa Di Update Dari Fragmen Tanpa Harus Meng-create Ulang Adapter Berkali-kali Jadi Di Destroy Dikret Dikret Kita Ciptakan Satu Adapter Lalu Dipakai Terus-terusan Dan Fungsi Ini Wajib Ada Lanjut Ke Bagian Kelima Kita Mau Bikin The View Model Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya View Model Sebenarnya Kelas Yang Bertujuan Untuk Menyimpan Dan Mengatur Data-data Yang Berhubungan Dengan User Interface Dan Dia Aware Dengan Lifecycle Apa Yang Dicantulkan Kedirinya Nah View Model Menyediakan Suatu Cara Agar Data-data Ini Bisa Ditangkap Oleh Observer Pertanyaannya Siapa Observer Nanti Anda Lihat Habis Gini Nah Karena Dia Berupa Kelas Biasa Tentusnya Bikinnya Juga Mudah Oke Jadi Kita Langsung Aja Coba Teman-teman Di Dalam View Model Ini Anda Klik Kanan Create New Kotlin Class Anda Pilih Class Lalu Kita Ketik List View Model Oke List View Model Dan Tujuan Dari List View Model Adalah Untuk Membuat Jembatan Antara Student Model Yang kita Punya Dan Fragment List Jadi Observer Nya Adalah Fragment List Yang didengerin Adalah Data Live Data Yang ada Di Dalam View Model Seperti Apa Wujudnya Kita Lihat Sama-sama Untuk Membuat List View Model Tentunya Kita Turunkan Dari Class View Model Class View Model Seperti Ini Oke Dengan Satu Konstruktor Kosongan Kemudian Kita Mau Bikin Tiga Variable Variable Live Data Tepatnya Dan Variable Ini Bisa Di Observe Bisa Diawasi Oleh Pihak Lain Jadi Kalau Ada Perubahan Nanti Dia Akan Dapetin Informasi Terbarunya Kita Akan Buat Tiga Pertama Fall Students LD Students Saya Pakai Jamak Artinya Lebih Dari Satu Mahasiswa Student LD Sama Dengan Mutable Live Data Oke Mutable Live Data Tipenya Apa Type 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 Saya Katakan Students Itu Jama Maka Type Type Sesuatu Yang Bisa Menampung Banyak Nilai Seperti Release Atau List Oke Tipe List Apa Ya Jelas Tentu Saja Student Seperti Ini Itu Ya Kita Panggil Constructor Multiple Live Data Seperti Itu Sudah Selesai Sekarang Kita Bikin Kalau Anda Lihat Di Ini Ya Sorry Bukan Yang Ini Nah Ada Dua Benda Disini Yakni Progress Loading Dan Error Loading Sebenarnya Di tutorial Kali Ini Kita Tidak Terlalu Memakai Ya Tidak Benar 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 Memakai Maksud Saya Jadi Maksud Saya Tidak Benar Benar Loading Data Dan Memang Tidak Benar Benar Terjadi Error Tapi Saya Akan Kasih Lihat Contohnya Supaya Anda Lebih Jelas Bagaimana Live Data Bekerja Jadi Saya Perlu Sebuah Variable Bolehan Simple Variable Bolehan Yang Yang Ternode Dengan Sempurna Ataukah Recycler View Mendapatkan Error Ya Entah Error Apa Begitu Ya Nah Kita Buat Dua Variable Bolehan Tersebut Yang Pertama Kita Kasih Nama Loading Error Muted LD Saya Saya Kasih Infix LD Untuk Mengasih Tau Ke Programmer Lain Bahwa Ini Variable Live Data Bukan Variable Normal Seperti Pada Umumnya Mute Live Data Tadi Saya Katakan Bullion True False Dan Satu Lagi Loading Done LD New Table Live Data Bullion Agak Berbeda Dengan Slide Ya Terserah Anda Ikutin Yang Slide Atau Ini Boleh Yang Disini Lebih Jelas Peruntukannya Ya Oke Oh Ya Apa Itu Mutable Live Data Ini Subcept Dari Live Data Biasa Bedanya Dengan Live Data Biasa Adalah Mutable Itu Bisa Di Read And Write Jadi Data Yang Ada Di Student Load Error Itu Bisa Diganti Atau Bisa Dibaca Dan Bisa Diganti Itu Ya Ini Kita Lihat Lebih Jelas Di Pertemuan Selanjutnya Nah Kemudian Seperti Yang Saya Jelaskan Di Life Cycle Di Fungsi Untuk Menarik Data Dan Mengupdate Variable Live Data Ini Cukup Bikin Satu Fungsi Aja Fungsinya Terserah Mau Kasih Nama Fungsi Refresh Ada Yang Kasih Nama Fungsi Fetch Ada Yang Kasih Nama Fungsi Load Terserah Nama Fungsinya Ini Fungsi Kita Sendiri Yang Tujuannya Isinya Loading Data Dari External Atau Internal Source Tidak Tau Dari Mana Dan Sekali Lagi Di tutorial Ini Kita Tidak Benar Connect Ke External Database Di Sini Saya Hanya Menggunakan Data Dummy Data Hard Code Jadi Langsung Aja Dibuat Student Satu Sama Dengan Student Oke Dan Dia Punya ID Dia Punya Name Dia Punya POD Dia Punya Phone Dia Punya Foto URL Dan Seterusnya Ini Anda Copy Oke Dan Anda Paste Dua Kali Student Dua Student Diga Nah Nanti Kita Siapkan Datanya Teman Teman Saya Biasanya Kalau Mau cari Data Yang Dummy Dummy Begitu Saya Pakai Moccrew Dot Kom Oke Disini Name Apalagi Dari POD Website Website Ini Dipakai Untuk Menjenerate Data Dummy Data Boongan One One Saya Cuma Pakai Lima Yang ID Ini Saya Carikan Yang Pas Personal NINJA EIN Name Nya Adalah Personal First Name Aja Supaya Tidak Kepanjangan POD Ini Tanggal Lahir Date Kenapa Tidak Ada Date Oke Oh Bentar Ini Date Time Format Mulai Dari Tahun Berapa 1990 Dan Format 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 MySQL Oke Kemudian Phone 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 Tidak Pake Ini Tanda Tanda Pemisah Ya URL Fotonya Anda Bisa Pake Dummy Image URL Atau Pase 64 Saya Pake Contohnya Dislab Pake Oke Ya Dummy Image Atau Yang Lain Ya Sebentar Saya Cari Yang Lain Dulu Bp Avatar Gak Ada Ya Sudah Dummy Dummy Image URL Oke Ini Aja Ya Saya Ganti Jadi 75 Ini Random Dari Berapa Sampai Berapa Saya Rasa Tidak Perlu Direndom Jadi Saya Gunakan Apa Namanya Yang Sama Ya Oke Anda Tidak Perlu Download Datanya Anda Tinggal Preview Dan Apa Yang Terjadi Teman Inilah Data Dummy Kita Ya Anda Tinggal Copy Dan Mempaste Kesini Mempaste Dan Melakukan Paste Oke Phone Dan Yang Pasti Adalah URL Oke Saya Akan Skip Saya Akan Mengisi Ini Dulu Silahkan Anda Mengisi Dengan Data Sembarang Lalu Saya Lanjutkan Oke Sudah Jadi Kalau Anda Bagi Projek Dan Kebingungan Mengisi Catabis Mau Disi Apa Daripada Anda Mengisi Lorep Ipsum Atau Mengisi ABC Begitu Yang Tidak Jelas Anda Bisa Pakai Mokro.com Dan Ini Bisa Diexport Menjadi CSV Ataupun SQL Oke Saya Akan Balik Lagi Nah Setelah Anda Menyiapkan Data Dummy Hardcode Student Kita Masukkan Kedalam ArrayList Di bawah Sini Anda Take For Student Array Jangan Jangan Student List Array List Of Student Seperti Ini Kemudian Oh Maaf Ini pakai ArrayList Of Ternyata Bisa Oke Saya ganti Dulu Array List Of Tipenya Adalah Student Dan Isinya Kita Ketik Student 1 Student 2 Dan Student 3 Oke Selesai Nah Itu Apa Namanya Kita Kirimkan Student Listnya Kita simpan Ke Students LD Students LD Atau Kalau Mau Anda Bisa Ketik Langsung Seperti Ini Students LD Dot Value Oke Students LD Dot Value Sama Dengan Release Release Of Students Oke Jadi Sekarang Live Data Saya Variable Live Data Saya Students LD Sudah Berisi Release Bagaimana Dengan Loading Error Ready Kita Kasih Aja Nilai Ini Boleh Kan Saya Ketik False Loading Loading Dan LD Bisa Juga Diketik False Oke Teman-teman Ini Jadi Setelah Refresh Dipanggil Maka Yang dilakukan Programnya Adalah Memasang Atau Melode Data Dari Data Base Dan Dipasang Ke Variable Variable Data Yang Kita Sudah Siapkan Nah Teman-teman Selanjutnya Adalah Biarkan Observer Mendengarkan Kita Siapkan Observer Yang Siap Mendengarkan Tiga Variable Live Data Ini Oke Bagaimana Caranya Nah Kita Akan Menggunakan View Model Kita Di Dalam Student List Fragment Ya Dalam Student List Fragment Karena Ini Semua Berhubungan Dengan List Recycler View Berhubungan Dengan Recycle View Jadi Live Data Tersebut Akan Memantau Apakah Recycle View Sudah Load Atau Ada Masalah Atau Yang Lain Nah Pertama Adalah Kita Ciptakan Object View Model Di Sini Object View Model List View Model Di Sini Menggunakan Private Late Init Far Saya rasa Saya sudah pernah Menjelaskan Late Init Far Jadi Nanti Anda Cek Ulang Video Sebelumnya Atau Materi Slide Sebelumnya Disini Saya Mau Bikin View Model Yang Ini List View Model Oke Selanjutnya Kita Siapkan Student List Adapter Kalau Sebelumnya Dibuat Di bawah Sekarang Kita Siapkan Di atas Karena Mau Dipakai Berkali-kali Private Private For Student Adapter List Adapter Disamain dengan Nama Kelasnya Student List Adapter Oke Dia minta Release Di dalam Sini Dan Kita Belum Punya Kita Belum Panggil Jadi Kita Kasih Release Off Ya Dikasih Kosongan Dikasih Release Kosongan Oke Teman-teman Siap Yang Dua Variable Siap Dipakai Seperti Biasa Kita Overwrite On View Created View Created Oke Dan Yang Dilakukan Di dalam On View Created Ini adalah Menginitialize Dua Variable Ini Bagaimana Cara Menginitialize View Model Oke Caranya Tinggal Memanggil View Model Provider Sebuah Kelas Dari Kotlin Sorry Dari Jetpack Library View Model Provider Android X Ini Inisial Atau alias Dari Jetpack Library Yang Dot Lifecycle Oke Kemudian This Di sini Ownernya Dot Get Get Dari siapa Nama Kelas View Model Anda Yakni List View Model Class Dot Java Oke Itu cara Untuk Menginitialize View Model Yang Anda Siapkan Di atas Kemudian Setelah Anda Initialize Tentu saja Anda Perlu Memanggil Yang namanya Ini Refresh Ya Refresh Oke Jadi balik lagi Ke fragment Anda Anda Panggil Refresh View Model Dot Refresh Mana Datanya Akan Terload Kedalam Variable Live Data Kemudian Bagaimana Cara Menginitialize Adapter Student List Adapter Student List Adapter Dan Eh Bukan Maaf Kalau Adapternya Memang Sudah Terinitialize Di atas Ini kan Sudah Beres Yang saya Maksud Adalah Meng-assign Adapter Tersebut Ke Recycler View Ya Di mana Kita sudah Beri nama Rec View Recycler View Ini Sudah Diberi nama Rec View Jadi Di dalam Fragment Anda Dikam Panggil Rec View Dot Adapter Sama Dengan Student Student List Adapter That's it Ya Dan Satu lagi Ya Sampir Lupa Bahwa Kalau Berhubungan Dengan Recycler View Anda Selain Butuh Adapter Anda Perlu Yang Namanya Layout Manager Ya Artinya Datanya Di dalam Recycler View Itu mau Ditampilkan Kayak Gimana Mau Ditampilkan Vertical Baris Perbaris Ya Menggunakan Linear Layout Manager Atau Anda Mau Bikin Grid Gitu Ya Kolom Dan Baris Anda Bisa Pakai Grid Layout Manager Atau Anda Mau Bikin Al-ala Pinterest Baris Kolom Tapi Agak Tidak Lapi Anda Bisa Pakai Stature Grid Layout Manager Oke Bebas Saya Pakai Linear Linear Dan Context Di dalamnya Oke That's it Ya Dan Kita Panggil Fungsi Yang namanya Observe View Model Oke Observe View Model Ini adalah Fungsi Buatan Kita Sendiri Yang Bertucuan Untuk Assign Atau Memasang Observe Ke Variable Live Data Yang dimiliki Oleh View Model Oke Jadi Kita Panggil Fun Observe View Model Kemudian Ada Tiga Data Tiga Live Data Pertama View Model Loading Student LD Oke Kita Mau Panggil Satu Fungsi Namanya Observe Oke Observe Dia punya Dua Parameter Artinya Begini Kita Mau Membuat Program Yang Akan Dijalankan Apabila Observe Selesai Dia berhasil Ngambil Data Yang Terbaru Dari Si Students LD Ada Dua Parameter Parameter Pertama Siapa Yang Observe Harusnya Dis Tapi Ada Update Dari Android Studio Kita Tidak Boleh Pakai Dis Tapi Anda Pakai View Lifecycle Owner View Lifecycle Owner Parameter Berikutnya Observer 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 Ini Merupakan Interface Yang Bisa Langsung Dibuat Secara Anonimus Dan Dia Bentuknya Lambda Seperti ini Saya enter Nah It Parameter Di Observer Ini It Ini Adalah List Of Student Which Is Sama Dengan Ini Artinya Ini Ini Adalah Data Dari Students LD Kalau Anda Cek Ulang Di List Model Anda Students LD Anda Adalah List Of Student Dengan Demikian Kalau Anda Akses It Di Ini Itu Artinya Anda Mengakses List Of Student Oke Dengan Demikian Setelah Anda Dapat It Yang Terbaru List Of Student Yang Terbaru Kita Update Adapter Kita Update Tinggal Dipanggil Dot Masih Ingat Saya Punya Fungsi Yang Namanya Update Student List Kita Masukkan It Di Sana Update Student List Ini Fungsi Buatan Kita Yang Ini Isinya Ini Ada List Yang Baru Kita Clear Kita Add Dan Notify Data Set Change Artinya Setelah Kita Buat Attach Antara Si Fragment List Dan Kita Dengerin Students LD Setiap Kali Students LD Berubah Nilainya Atau Mendapatkan Data Baru Atau Bahkan Kalau Fragment Anda Itu Berubah State Misalkan Didestroy Create Baru Anda Mendapatkan Data Yang Terbaru Otomatis Dia Si Students LD Akan Mengirimkan Data Terbaru Jadi Ada Datanya Baru Atau Terjadi Perubahan State Di Dalam Fragment Anda Ada Dua Variable Lain Variable View Model Yang Lain Variable Live Data Loading Error LD Dot Observe Observe Sama View Lifecycle Owner Observer Bl Lain Lambda Dan Ada It It Ini Pasti Boolean True Or False Sesuai Dengan List View Model Students Loading Error LD Boolean Default Nilainya Adalah False Dan Kemungkinan Berubah Dan Apa Yang terjadi Kalau Misalkan Jika Loading Error True Maka If It True Maka Kita Menampilkan Pesan Error Jadi Dxt Error Dot Visibility View Dot Visible Begitu Kan Tapi Kalau Tidak Error Kita Ganti Jadi Visibility View Dot Gun Oke Kalau Tidak Error Tapi Kalau Error Kita Munculkan Oke Ini Bisa Dipendekin Teman Teman Kalau Mau Mendekin Jadinya Begini Dot Visibility Sama Dengan If It Gini Kan It Sorry Karena Cuma Satu Baris Toh View Dot Visible Else View Dot Gun Ini Boleh Dijadikan Satu Baris Seperti Ini Terakhir Adalah View Model Dot Loading Done Selesai Tondak Observe View Lifecycle Owner Observer Sama Ini Dan Kalau Loading Done True Boleh True Maka Tidak perlu Nampilkan Progress Bar Tapi Kalau Loading Done False Maka Progress Bar Tetap Dimunculkan Jadi Disini Loading Loading Eh maaf Load Sorry If It Sama Dengan Sama Dengan True Loading Progress Load Apa itu Progress Load Progress Load Itu yang Ini Loading Bar Ini Namanya Progress Load Dot Visibility Sama Dengan View Dot Gun Kita Hilangkan Progress Load Karena Sudah Selesai Loading Dan Kita Munculkan Si Recycler View View Dot Visible Tapi Else Kalau Belum Selesai Loading Maka View Dot Visible Dan Frag View Menjadi Gun Di balik Logikanya Seperti itu Saya rasa Itu Kita Tinggal Memanggil Menjalankan Ini Sebelum Saya Jelaskan Homebook Kita Akan Play Seperti Apa Wujudnya Kita Akan Play Ini Saya Akan Skip Supaya Anda Bisa Tahu Langsung Hasilnya Hasilnya Adalah Recycler View Tidak Terlihat Karena Loading Done Masih False Belum Selesai Loading Jadi Anda Bisa Lihat Dia Masih Muter Dengan Logika If Semacam Ini Jika True Maka Hilang Loading Tapi Jika Tidak True False Maka Tetap Muncul Sekarang Coba Kita Eksperimen Kita Akan Rubah Loading Done Dianggap Menjadi True Sekali Lagi Yang kita Lakukan Hanyalah Hard Code Tapi Nanti Kita Akan Bikin Beneran Beneran Loading Beneran Oke Kita Akan Play Sekali Lagi Oke Hasilnya Seperti Ini Seperti Anda Lihat Muncul Data Sesuai Dengan Yang Kita Pasang Di Dalam Sini Dan Kalau Anda Mati Swipe Refresh Layout Ini Dipakai Untuk Loading Reload Kita Bisa Swipe Kebawah Nanti Muncul Progress Bar Ini Dan Ada Callback Yang Bisa Dipakai Untuk Loading Lagi Dari Server Kita Kembang Itu Oke Sekarang Experiment Berikutnya Bagaimana Kalau Loading Nya False Dan Terjadi Error True Kita Akan Play Lagi Oke Ini Muncul Text Error While Loading Data Oke Jadi Kalau Status Dari Live Datanya Berubah Maka Otomatis Anda Akan Melihat Perubahannya Dari Logical UI Yang Kita Pasang Di Dalam Sudden Dis Fragment Nah Selanjutnya Adalah Homebook Teman Teman Sebentar Ini Ini Saya 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 Matikan Dulu Oke Saya Coba Jalankan Ulang Dari Mana Oke Oke Oh Sorry Bukan Ini ya ini sama aja ya baik, kalau saya klik detail maka kita dilempar ke halaman student detail homebook ada adalah seperti ini create new view model to handle the student detail fragment jadi Anda bikin view model baru yang meng-handle data yang dimunculkan di student detail fragment kalau yang sebelumnya kan handle data-data yang untuk list resector view ini ya karena data yang muncul di student detail fragment ini hanya single student, satu student maka kita tidak perlu release, cukup bikin live data yang single satu objek student oke, kemudian Anda bikin fungsi refresh atau fetch atau apapun namanya yang tujuannya adalah untuk mengisi memberikan nilai untuk student LD yang sudah buat oke, Anda boleh pakai data dummy ya, jadi tidak bener-beneran nyambung dengan list resector view yang kita buat sebelumnya ya, kemudian gunakan view model ini di dalam student detail fragment untuk menampilkan jadi hint-nya teman-teman ya adalah panggillah fetch function yang kalian buat di view modelnya di dalam student detail ini kemudian pakailah observer untuk memantau data live data dari student detail tersebut dan tampilkan datanya di di dalam text box yang disediakan gitu ya gunakan set text jangan langsung dot text ya, nanti error Anda pakai set text lalu button update tidak perlu dihiraukan ya maksud saya perlu dihiraukan ya jadi tidak perlu diisi apapun oke itu aja homeworknya silakan nanti di commit push jangan lupa invite saya kemudian ini adalah due date-nya Rabu tanggal 10 ya thank you jika ada pertanyaan Anda bisa drop email ke saya atau bertanya langsung via hangout oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi minggu depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati